Apa kabar teman-teman, masih bersama saya Ambas Tiono dalam channel yaitu AMB Techno Semoga teman-teman sehat selalu, diberikan kesehatan, keselamatan, dan cuaca sekarang sedang musim hujan Dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan jika berperugian Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Cara mengetahui kapasitas harddisk dan kinerja komputer di Linux Ubuntu versi yang terbaru yaitu 20.04 LTS Pertama-tama tentunya kita buka dulu menu yang ada di komputer Linux teman-teman yang telah terinstall Kemudian kita cari menu utilities Setelah kita buka menu utilities, disitu terdapat ada beberapa menu Yaitu menu, kita pilih disk, use, analytics Ya yang lingkaran itu, ada warna-warni Kita pilih itu Kemudian ada namanya home folder Ada folder-folder, ada hiburan, data, sistem Nah itu ada home folder, kita buka Nah ini home folder adalah file-file yang ada di driver Linux, di harddisk Untuk komposisi atau alokasi di Linux Ya ini sebelah kanan sudah ada penjelasannya, rinciannya, video, dokumen, musik, download, dan lain sebagainya Berdasarkan warna nanti membedakannya ya teman-teman ya Ini yang buka saya pertama ini adalah home Yang ambasiono itu ada yang namanya root Ini ciri-ciri root di Linux itu hanya terdapat garis miring Jika home, jadi garis miring home Garis miring folder Jika root, garis miring saja Nah ini kita buka file root Yang ada di root Di root ini ada terdapat kapasitas 18,8 GB Tidak begitu banyak kalau root Karena itu super user jarang kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas sehari-hari Terus waktu-waktu saja kita masuk ke root Total dengan total 39 GB Yang paling banyak di home Nah sementara di bawahnya itu ada hiburan, data, sistem, dan volume itu Itu adalah folder atau partisi yang ada di drive untuk sistem operasi Windows Ya di hiburan, di bawahnya ada 400 GB Data, 276 GB Sistem, 162 GB Jadi Linux dapat mendeteksi Alokasi atau besarnya alokasi hard disk Tetapi jika dilihat di Windows Windows tidak bisa melihat alokasi Linux Tapi sekebalikannya jika Linux bisa melihat alokasi Windows Ini saya buka adalah hiburan yang alokasinya 323 GB Kemudian kita buka disini adalah data Data itu sebenarnya data bukan di Linux ya teman-teman ya Data itu data yang ada di Windows Dan saya akan mencoba membuka data ini Alokasinya, alokasi kapasitas hard disknya Di Linux Nah ini ada beberapa warna yang sebelah kanan ini Warna ini mencerminkan bagian-bagian mana Atau folder atau bagian mana yang berbeda Jadi warna merah itu apa Misalnya YouTube, warna hijau musik Warna biru muda apa gitu Master dan lain sebagainya Ini foto, cokelat, video YouTube, cokelat lebih muda Atau bagaimana Ini Linux ini yang memberikan warna ya Ada juga cara melihat kapasitas hard disk Melalui disk Utility juga Kita buka disk Nah ini adalah partisi bagaimana cara saya mempartisi operasi sistem di Linux dan di Windows Jadi file system ini yang 500 ini yang di depan Itu untuk operasional Windows Biasanya 500MB Sekitar segitu Nah ini yang sistem itu partisi nomor 2 Data itu partisi nomor 3 Nah sisanya Itu ada di extended partition Atau partition keempat Extended partition dibagi 2 Yaitu untuk hiburannya Satu lagi untuk File Linux Nah file Linux dibagi ada file system, swap, dan home tadi File system juga Ini cukup mudah ini Sebetulnya ini hanya kebiasaan saja Jika sudah terbiasa Maka kita dapat melihat secara mudah Kemudian yang kedua adalah Kita lihat kinerja Bagaimana kita kerja Yaitu diutilisasi sistem monitoring Tetap diutilisasi tapi masuk ke sistem monitoring Nah disini atas ada proses Ada resource, ada file system Itu ada proses yang sedang digunakan Yaitu OBS studio Yang kedua XORG itu OBS studio paling tinggi 34% Dan sisanya itu tidak digunakan Tapi tetap di data Ya ada yang very high Mungkin nanti bisa di kill Untuk mengurangi beban kapasitas di Linux Tapi biasanya di Linux itu tidak memakan memori teman-teman Kapasitas memorinya sedikit Untuk mengurangi Apa namanya Beban kinerja Biasanya Linux itu memorinya sedikit Kita lihat ke tab selanjutnya itu resource Resource ini sumber Jadi ada namanya CPU Story Dan ada memory swap story Dan ketiga ada network story Nah ini Catatan-catatan ini sangat penting Jadi Catatan ini Menunjukkan kinerja Komputer Anda Ya disitu biasanya Ada suhu ya Apa presentasi bukan suhu Presentasi Berapa persen Kinerjanya Jika kinerjanya sudah overload Sudah terlalu banyak Maka komputer itu akan hang Atau Akan error gitu ya Nah jika komputer Jika hanya 50% 40% itu masih normal Disini Rata-rata 40-50% itu normal Untuk memory Kapasitas memory Dari 0-100 Kita lihat Yang kolom nomor 2 Itu 0-100 Di sekitar 29,6% Itu memory nya Yang digunakan Jadi itu masih aman Dari 7GB 7,2GB Yang terpakai hanya 29,6% Jadi ini masih aman Sangat aman Nah gitu teman-teman Nah itu yang kolom ketiga Network story ini kan Saya tidak menggunakan Kabel ya Jaringan Jadi tidak ada story nya Nah itu Cara melihat Sistem kinerja di Komputer di Linux Nah yang kedua File-file nya Nah yang samping lagi adalah Kita buka file-file sistem nya Nah ini Ada home Ada media Nah ini ada beberapa yang Terpakai untuk Sistem Ini Biasanya Dihubungkan dengan Kapasitas hard disk Jadi ketika Hard disk itu sudah Mendekati penuh Maka Ini akan Berwarna merah Atau Menunjukkan Tanda-tanda warning Jadi ada Tanda peringatan Selama ini Tidak menunjukkan penuh Tidak Ya ini tidak apa-apa Ini kan yang paling penuh 93% Nah ini kan 93% ini Sedikit lagi 7% akan penuh Ini belum ada Tanda-tanda warning Merah Mungkin nanti Sekitar 99% Dia Akan Menunjukkan Tanda-tanda warning Atau peringatan Ya cukup mudah ya Teman-teman ya Untuk video kali ini Cara mengetahui Kapasitas hard disk Dan kinerja komputer Di Linux Ubuntu Semoga bermanfaat Semoga dapat Di aplikasikan Di komputer Atau laptop Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Walaumatullah Wabarakatuh Terima kasih